Oke teman-teman semua, kita main S-Truck Simulator ID coy Nah, tepat sebulan lalu men Ya, eh setahun maksudnya Tepat setahun lalu itu, udah setahun lebih lah Ini tuh S-Truck ini masih baru aja di update coy Dan sekarang S-Truck ini udah gak di update lagi gitu coy Dan terakhir info dari Mas Yusanto itu S-Truck itu ada mengetes mode lumpur men Nah, mode lumpurnya itu seperti apa nih Kita bakalan lihat sama-sama coy Nah, tapi sebelumnya buat kalian yang baru pertama kali mempercayai Jangan lupa klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya Karena dengan subscribe, kalian bantu channelnya terus berkarya coy Nah, semoga aja kalau Mas Yusanto nonton video ini coy Semoga aja dia ngewujudin lah gitu Ngerealisasikan mode lumpur yang udah dibuatnya waktu itu coy Itu sayang banget loh, itu udah dibuat Dan tinggal fix bug aja sebenernya Dan udah bisa dipublish itu men sebenernya coy Nah, jujur ini game ini dulu sempet menempati game Truck terbaik lah untuk versi kenter-kenteran Di Indonesia men Makanya gamenya juga banyak yang main gitu Tapi dia itu mulai sepi karena Mas Yusanto itu nggak nge-update gamenya lagi Karena memang mapnya ini yang sekarang ini terlalu kecil coy Nah, disitu Mas Yusanto waktu itu udah ngebuat juga tentang update-an apa aja nih Mode lumpur yang seperti apa yang udah lagi di prosesnya coy Nah, ini dia kita bakalan bahas sama-sama di video ini men Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih tampilan mode lumpurnya terlebih dahulu coy Nah, ini dia kita putar videonya coy Nah, oke inilah dia mode lumpurnya coy Kalian bisa lihat sendiri ini ketika dia menginjak lumpur Apa ya, bandnya itu terbenam gitu loh, tergenang gitu coy Masuk ke dalam lumpuran itu coy Nah, itulah memang yang ngebuatnya jadi mode lumpur gitu kan Karena disesuaikan juga dengan mapnya coy Dia di mapnya ini ada jalanan-jalanan tanah yang Memang cocok lah kalau dipasangin mode lumpur Supaya yang kerasa bawa truknya itu nggak biasa-biasa aja Tapi ada efek-efek yang ngebawa player itu jadi makin semangat gitu mainnya coy Karena ada fitur lumpur ini sendiri coy Nah, ini dia untuk tampilannya Kalian bisa lihat sendiri coy Ini benar-benar ancur ya Dibuat itu lumpurnya itu benar-benar ngancurin ngebelah lah Maksudnya bukan ngancurin ngebelah tanah-tanah yang ada gitu coy Nah, itu dari situ udah kelihatan banget Ini tuh merupakan salah satu update yang besar gitu coy Bisa dibilang besar sih kalau menurut gue sendiri cek Karena ini tuh ya mode lumpur gitu Ini jarang banget ada gitu ya kan Jadi kalau ini dianya mode lumpur Berarti ini nge-update semua part yang harusnya ada di es truk lama gitu coy Dia nge-update semua partnya dan di-update jadi part yang bagus gini coy Dibuat yang mode lumpur gini coy Kalau yang sekarang itu kan nggak ada mode lumpurnya gitu Jadinya partnya itu harus diubah semua gitu coy Nah, jadi memang ini pekerjaan yang sangat sulit Dan ya ini udah jadi gitu posisinya Ini udah jadi Dan kenapa nggak di-update-in sama Mas Susanto-nya gitu Gue heran-nya itu aja sih Ini paling udah jadi gitu loh Kenapa nggak di-update-in aja gitu Kan sayang gitu loh Ini udah setahun kita nungguin Tapi memang nggak di-update-in juga Mas Susanto Sama Mas Susanto gitu ya kan Nggak tau kenapa Memang ini nggak bakalan dilanjut lagi gamenya atau gimana Coba kalian yang tau kalian komen di bawah coy Karena gue juga penasaran gitu tentang info game ini sendiri coy Karena kan yang main itu banyak coy Kita juga Kalian juga sesama main yang main juga Kan pasti nungguin juga gitu Biar kita nungguinnya itu Nggak nungguin banget gitu coy Tapi kita ada infonya gitu Ini takutnya nanti Busid juga kayak gini loh gitu Dia kayak dikasih gambaran update Tapi Nggak di-update gitu Kayak ini kan dikasih gambaran update-nya sama Mas Susanto Tapi nggak di-update-update gitu coy Nah, itu bener-bener ngecewain banget sih Karena itu kan yang main banyak gitu coy Jadi udah dikasih bocoran update Terus nggak di-mainin itu Rasanya gimana-gimana gitu coy Makanya gue juga mau nanya kalian gitu men Ini apakah game ini sebenernya Masih di-update lagi atau enggak Oh, ternyata kita udah berhasil naikin itunya ya Berhasil naikin Apa? Bahan Apa namanya muatan kita Aduh Map-nya dong Karena kameranya terlalu licin coy Oke, kita direct dulu lah Kita direct aja coy Oke, rescue Kita rescue Nah Nah, jadi itu harus bener-bener mengubah semua gitu loh Itu yang sebenernya sulit gitu Tapi ini kan karena udah jadi ya Kenapa nggak dilanjut gitu sih Gue, herannya itu aja sama Mas Susanto ini coy Apakah ada problem atau apa Kita nggak tau juga men Makanya kita coba Mau berkomunikasi juga Susah coy Apakah game ini bakal nggak dilanjut lagi atau enggak gitu Yang kita takutin tadi Busit juga Berpotensi kayak gini gitu Diberikan gambaran update Tapi nggak di-update gitu kan Ini kan sama posisinya kan Nah, kalau kalian lihat sendiri Busit itu kan Udah dibuatin juga Gambaran update-nya beberapa bulan lalu Sama Developernya coy Yaitu maleo Tapi udah 2 bulanan Kayak nggak dikasih kabar juga gitu Apakah Yang jadi pertanyaannya Kabar busit juga bakalan samat Kayak gini Atau gimana gitu ya kan Kalau memang kayak gini Kita biar tau gitu Cari alternatif game-game lainnya Yang kita bakalan bahas terus gitu coy Nantinya takutnya Kita ngebahas update selalu game busit Taunya busitnya sendiri Nggak nge-update lagi gitu coy Jadi kan Kayak Apa ya gitu Kasian lah yang nunggu coy Kasian banget yang nunggu coy Termasuk kan konten-konten creator Di busit juga banyak gitu Jadi kalau nggak di-update Ya Para konten creator-nya juga Bingung gitu Mau Nganjutin apa gitu coy Jadi Memang busit ini sendiri Memang Ngebuka lapangan pekerjaan juga Bagi konten-konten creator-nya sendiri coy Meskipun yang nggak tau gimana Ini bakalan masih di-update lagi Atau nggak Kita lihat aja coy Semoga aja di-update juga coy Karena Gamenya itu sepi banget sekarang men Makanya yaudahlah Kita coba lihat aja nih Disini kita bisa lihat Ini adalah Estruk gini coy Estruk aja yang udah digambarin Itunya Apa aja yang bakalan di-update-nya Yaitu model lumpurnya itu Tapi masih bisa nggak ditepatin gitu loh Goyerannya itu aja Apalagi yang Busit gitu coy Tapi semoga aja lah Busit nggak sama coy Semoga aja busit konsisten Untuk tetap nge-update game-nya men Karena kan peminatnya juga Udah banyak banget Sebenernya estruk ini juga Peminatnya udah banyak banget coy Bahkan ini pas baru rilis Gue ingat banget Kemarin itu Yang nonton itu Video di channel gue itu Banyak banget coy Jadinya Peminatnya itu banyak banget Dapet jutaan download gitu men Karena yang nonton juga Yang nyari banyak gitu men Tapi kalau yang nyarinya Yang nonton sikit Kan dia berarti yang download sikit Gitu loh Yang nontonnya aja Banyak banget men Makanya memang Peluangnya si game Estruk ini Banyak besar banget coy Dan ya Jadi sayang banget Kalau nggak dilanjutin gitu Ini tuh nggak dilanjutin Waduh sayang banget Lihat kalian Lihat setirnya itu real banget Bener-bener goyang gitu loh Gue suka sama mode setirnya Yang bener-bener goyang Aduh Wah Nyangkut coy Karena memang setirnya itu goyang coy Jadi kalian harus kontrol juga Setirnya Kalian nggak bisa Lepasin gitu Dia yang depan Yang belok gitu coy Padahal dianya Udah pas loh Biasanya ini yang belakang Yang keluar Ini yang depan lah pula Memang karena Itu tadi Yang gue bilang tadi coy Setirnya itu memang Real banget Bener-bener goyang Dan memang harus ditahan coy Kalau kalian nggak nahan setirnya Ya dia Kalian masuk gitu Terperosok gitu coy Makanya harus Tangan kalian Stay di setir Dan kalau setirnya belok Kalian Langsung ratain lagi nih Gue tunjukin lagi nih Sekali lagi nih Ini ya Tuh kalau kita ngegas Tuh tuh Kita ngegas ya Terus tiba-tiba kita nge-rem Itu juga kelihatan banget Setirnya Goyangnya itu parah banget Jadi kayak mobil beneran kan Kalau lagi digas Terus direm kan dia geter-geter Tuh 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 Nah tuh tuh Ini nggak ada gue belokin Memang dia yang belok sendiri coy Nah jadi inilah video kita men Udah ada dibuat Bocoran update Tapi nggak ada update Gitu Gitu aja Yang jadi permasalahannya Kita lihat aja Apakah Nantinya bakalan di update lagi Sama pihak maleonya Atau nggak gitu coy Semoga aja ini masih di update coy Nah jadi video kita sampai sini aja Jangan lupa like dan share Temen-temen kalian coy Jadi Video kita sampai sini aja Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya